Sekitar 7.000 siswa-siswi dari SMA, SMK, dan Madrasah alia baik negeri maupun swasta memenuhi masjid Ulil Albab Komplek Pondok Pesantren Tebuireng. Dikarenakan masjid tidak mampu menampung, siswa-siswi menempati halaman masjid. Di tempat ini para siswa kelas terakhir ini melakukan doa bersama menjelang UNAS. Meskipun UNAS tidak menggunakan standar lulus ataupun tidak lulus, namun para siswa berdoa dengan khusus, sebab padatnya berbagai bentuk ujian di sekolah serta jarak antara ujian akhir sekolah dengan UNAS cukup mepet. Siswa khawatir menghasilkan nilai kurang baik dalam UNAS. Ini kan waktunya mepet. Ini kan BN-nya sama, WN-nya kan jaraknya dikit banget. Jadi itu yang membuat anak-anak takut mempunyai. Rangkaian doa bersama ini juga dilaksanakan sholat duha dan sholat hajat. Membaca surat yasin serta membaca tahlil bersama dengan Imam Kehaji Fahmi Haziq, pengasuh Pesantren Putri Tebuireng, setelur Kepala Sekolah dan Guru serta Fahtu Rahman, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang juga hadir dalam acara ini. Panitia doa bersama menyatakan harapan yang terpenting dalam pelaksanaan UNAS kali ini. Pelaksanaannya lancar tanpa kendala teknis, sebab UNAS seluruhnya berbasis komputer yang memerlukan banyak pendukung seperti listrik, jaringan internet, dan kesiapan komputer. Sebenarnya tidak ada yang dikhawatirkan, walaupun kelulusan itu sudah, apa namanya, enggak seperti itu. Tuhan mengantisipasi, apa ya, semuanya itu kan, yang contohnya yang komputer itu, nanti diharapkan biar listrik enggak rewel, atau mati dan seluruhnya, makanya dengan doa inilah yang diharapkan biar sukses lancar. Usah doa bersama seluruh siswa, melakukan ziarah ke makam Gusdur. UNAS tingkat SMA di Jombang diikuti 8.200 peserta dari SMA dan SMK dan Madrasa Alia. Dari Jombang, Roni Suhartomo, BBS TV.